Halo guys, kembali lagi di channel Abel Alavis Kali ini kita mau ngebahas helm Helm lagi kan? Tapi helm yang udah pernah gue pake selama ini Dari pertama kali main motor sampai sekarang Yang sekarang pake itu ini Titi Kors sama Kyoto Oke, sebelumnya, intermesio dulu Sudah lama kita gak bikin video Karena ada berbagai hal yang harus dikerjakan Yaitu kuliah Kemudian kemarin barusan selesai uas juga Jadi tuh gak sempet gitu bikin video Udah mumpung ini udah ribuan Lumayan 2 minggu Ini mau full bikin video Oh ya kalo misalnya ada saran-saran bikin video Atau mau dibikin video apa Bisa komen langsung di bawah Nanti biar aku bikin videonya Lumayan kan buat konten-konten minggu-minggu ini Atau 2 minggu depan Oke langsung aja kali ini Ini pembahasannya yaitu Apa ya berarti ya termasuknya Bukan online experience Ya, mereview helm-helm yang pernah aku pake Selama aku main motor Yang pertama, yaitu Helm yang pertama kali aku pake untuk motoran Yaitu Helm KYT RC7 Yang gambarnya kayak gini Nah, itu helm Kenapa pertama kali beli itu Karena Ada liat di Youtube gitu kan Emang paling aman tuh Kalo buat pertama kali main motor Kayak itu helm itu Harganya murah Sama Kualitasnya tuh lumayan Apalagi buatan KYT Kan KYT ya Tau sendirilah kualitasnya Kalo yang zaman dulu Yang gimana kan Bagus-bagus gitu Bahannya takut kebel Waktu itu aku beli Di harga Rp390.000 Kalo gak salah Iya, Rp390.000 Itu Udah aku kasih paket ganteng Spoiler Sama Vizor Iridium Gold Nah Untuk Reviewnya sendiri Helm itu tuh Pertama Gak berat banget Kalo dihitung-hitung Mungkin 1,5 kiloan 1,5 kilo 1,5 kilo tuh Untuk helm Murah Termasuknya tuh Enteng Nah Untuk di-fill Dipakainya Ya Gitu lah Soso lah Gak 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 enak Tapi juga Gak enak Gimana ya Soso lah Pas Gitu lah Kayak Ya Seperti helm pada umumnya Gitu Oke Udah gitu aja Kemudian yang kedua Helm kedua Yaitu KETR10 Yang Aquamarine Kayak gini Nah Itu helm kedua Gua Waktu gua main motor Kenapa Gua pilih itu Dari RC7 Yang pertama Yang jelas Upgrade lah Upgrade Yang kedua Suka motifnya Gak tau deh Kenapa dulu Suka warna-warna Yang kayak gitu Yang warna-warna Cerah-cerah Ya mungkin Menyesuaikan motor Dulu kan motor gua Kan bit warna putih ya Jadi Bisa disesuaikan lah Yang cerah-cerah Warnanya biru Tapi yang gak masuk Nah Itu Untuk reviewnya Itu Helmnya tuh Gimana ya Itu ukuran L Tapi kayak ukuran M Gitu loh Jadi tuh busanya tuh Tebel banget gitu kan Sampai gini banget Nah sampai gitu banget Habis itu Juga berat Berat-berat di belakang lagi Gini Waktu itu nih Pernah nih Pake helm itu ke Solo Motoran dari Semarang ke Solo Sampai gue lali Baru setengah perjalan Leher belakang itu Rasanya kayak Kayak gimana Sakit cuy Sumpah Leher sakit Telinga sakit Gada-gada Busa yang ketebelan Itu gue beli Di harga 470 Apa ya 470 Tapi udah sama spoiler Karena waktu itu Gak pake iridium lagi Karena waktu itu Hujan Abis itu Maghrib-maghrib Kan gak keliatan Ya Yaudah Akhirnya kapok gitu kan Pake iridium Nah abis itu Soalnya waktu itu Helm gue tuh baru satu itu Baru satu belum ada Helm yang buat harian Itu buat harian Sama buat Luar kota Buat Sanmori Dan kawan-kawan Nah itu tuh Helm Paling berat Yang pernah aku punya Jadi Kalau dibilang Worth Ya Gak worth-worth banget sih Gimana ya Kayak kurang gimana Gitu Buat kualitnya solid Tapi kayak Kayak gimana Ya gitu lah R10 lah Kalau yang punya R10 Pasti tau sendiri kan Rasanya kayak gimana Berat di belakang Tapi sesuai orang juga ya Ini menurut gue pribadi ya Kalau menurut kalian Gak tau kan Ada pada yang masing-masing gitu Mungkin ada yang nyaman Atau yang bahkan Lebih gak nyaman daripada gue Jadi tuh Ini Ini video full Atas dasar Pengalaman pribadi ya Pengalaman pribadi Bukan Bukan mau ngecut kelekin Atau mau sebagusin Kemudian yang ketiga Helm yang pernah aku Pake Yaitu Ke Abis R10 Tuh gak punya duit Abis itu Beli Kyoto Waktu itu Kyoto harganya Masih 300 ribu Warna hitam doff Kayak gini Nah Gini Itu tuh Cuman harga 300 ribu Pas Gue beli Baru New Brand new Dari Salah satu toko Di Semarang Toko offline Nah Habis itu Itu Gak lama Cuman 2 minggu Abis itu Bisa ngumpulin duit lagi Akhirnya Beli Waktu itu Mas Baru banget Keluar NJS ZX1 Yang kayak gini Nah NJS ZX1 Itu Bentuknya keren Waktu Keren Helm Harganya juga Gak sampai sejuta Waktu itu 700 ribu Kalau gak salah Yang motif Karena yang motif Itu kan Nah Habis itu Gue beli tuh Itu ZX10 Eh ZX10 ZX1 Sorry ZX10 Mokotor ZX1 Nah Habis itu Setelah Dipake Ternyata tuh Feelnya kurang Jadi kan Itu bentuknya Depannya meruncing Meruncing kayak AGV Itu helm Ganteng Itu helm Ganteng Tapi Fitmentnya Kurang pas Kalau Buat kepala gue Mungkin ada yang pas Buat fitment itu Jadi fitmentnya tuh Kayak Depannya tuh lancip Gini banget Ngeken-neken Gini Tapi kepala atasnya tuh Kosong gitu Jadi Atasnya longgar banget Tapi depannya sempit Gini Jadi Kayak nyangganya tuh Bukan di kepala tengah sini Tapi nyangganya di pipi Gitu Jadi Kalau dipake lama Capek Capeknya capek disini nih Sama busanya tuh Tipis Kalau Boleh jujur ya Busanya tuh tipis Nah Habis itu Gak lama Gue jual Akhirnya Setelah itu Ganti Ini Jadi ini Jadi Titikors Nah Sampai sekarang Pake titikors Karena emang Udah nyaman banget Pake titikors Udah enteng Udah ganteng Sama fitment yang Lupas di kepala Karena kepala gue Kepala-kepala Kayete Gini Nah Abis itu Yaudah Sampai sekarang Masih pake ini Sambil beli Helm harian juga nih Helm hariannya Kayete juga Yang warna putih Yang pernah Gue review Eh Warna hitam sama warna putih Yang pernah gue review tuh Kalau disini di atas gue Nah Abis itu Pernah juga Nyoba Helm Kayete NFR Punyinya temen gue Kalau yang di Semarang Masih tau ya Bawang shoot ya Nah Itu Pernah Pake itu Minjem itu Menurut gue kan Udah ada intercomnya sih Jadi Telinganya tuh kan Kan gak ada Yang belum ada Intercomnya Jadi kepalanya tuh Eh Telinganya tuh kayak Ketekan intercom gitu Jadi Kurang enak Terus Sampai tuh SSXL kan Jadi Ya Lebih Lebih longgar gitu kan Mungkin kalau SSL Lebih enak dipakenya Soalnya emang Emang lebih berat Karena ada Devil Pissor juga Terus Bahannya Lebih Lebih Tebel Daripada Titikors Titikors Rupuk Rupuk Nah Abis itu Nyobain itu Wah kurang nih Gak suka Nah Abis itu Pernah juga Nyobain Punya temen Kyt NXRace Anjir Itu helm Enak Baet Udah Enteng Lebih Enteng Daripada Ini Lebih Serius Lebih Enteng Daripada Ini Terus Bahannya Kuat Ganteng Parah Abis itu Fitmen Enak Busanya Lembut Lu Blue Drogen Ya Kaya gitu Sweat 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 Yang halus Halus Sepatu Yang di Yang Bahan Premium Lalu Tau Sentri Kan Ya Gitu Itu Kepala Enak Gitu Enggak Mau Lepas Gitu Enak Nah Abis itu Juga Pernah Nyobain IGV Yang Pista Itu Coba-coba Doang Sih Waktu Durman Temen Punya Ada yang Punya Fitmen Kalau Menurut Gue Buat Kepala Gue Kurang Karena Emang Itu Fitmen Fitmen Yang Kepala Kepala Gak Leber Ini Kepala Kecil Ramping Gitu Ya Gitulah Nah Gitu Jadi Kesimpulannya Kalau Buat Gue Kepala Gue Kepala Gue Helm Yang Paling Enak Buat Sementara Ini Yang Pertama Yang Pertama Yang Pernah Coba Yang KIT A Yang Pertama Si NX LIS Kemudian Yang Kedua Itu Paling Enak Kedua Itu T.T.Course Kemudian Yang Paling Enak Ketiga Yaitu KITNFR Nah Kemudian Ada Juga Yang Habis Itu Kyoto Dulu Nih Kyoto Habis Itu RC7 Baru R10 Karena Emang R10 Itu Gak Enak Buat Gue Bukan Mengencil Klikin Helm R10 Tapi Emang Buat Gue Kurang Cocok Oke Mungkin Itu aja Video kali ini Nggak usah panjang-panjang Cuman buat video Awal-awal gitu Ken Buat bulan Selamat tahun baru Imlek Buat yang merayakan Oke Mungkin itu saja Video dari gue Kalau ada Kritik dan saran Bisa tulis di komen Atau kalian punya saran-saran Buat Kedepannya Bikin video Apalagi Juga bisa Tulis di komen Mau bikin Video motor Atau Mau bikin Motovlog lagi Atau Mau bikin Helm-helm Lagi Atau Mau bikin Review-review Motor Temen Itulah Pokoknya Kalian bisa tulis Aja Di bawah Ntar Kalau Misalnya Ada waktu Ya Harus Ada waktu Si Buat Video Buat Ngisi Minggu Ini Kalau Ada Saran Dari Kalian Ntar Gue buatin Video Oke Thank you For Watching See you To Next Video And dunno I Keep Everything Are I Looking Terima kasih.